Intro Kita mau kemana sih kak ini? Ini nih Gil Apa ini? Makanan ala-ala Opa Oh ini yang Opa Korea Opa Korea Yang Street Food itu ya Oh yaudah langsung pesan aja kali ya kak Wah ada topoki juga Ini loh guys jajanan kue beras yang sering muncul di K-drama Caranya mudah banget nih guys Topoki yang sudah direbus sebelumnya tinggal dimasukin deh ke dalam bumbu merah ini Jangan lupa ditambahin odengnya guys alias bakso ikan Cepet kan gelebuk-gelebuknya Siap di plating guys Jangan lupa ditambahin telur rebus diatasnya kayak gini Ulala Aduh duh Selain topoki juga ada raboki loh Cuman bedanya kalo raboki dia pake mie Nah yang buat makin ciri khas kuahnya yang merah penuh godaan ini Wow aromanya Hmm Haruum Hai guys Hai guys Nah sekarang udah ada nih di meja menu makanan yang tadi kita Ala opa-opa Ala opa-opa Korea gitu guys Nah sekarang kita buka dulu ya karena kita mau makan Nah sekarang apa kak tadi nama-mana Kita lagi di pojang maca Oh pojang maca Cabang sreng seng sawah Oke cabang sreng seng sawah ya Nah yang pertama ini kita mau makan ini nih guys Wuh Ini ada yang namanya raboki Merah-merah gimana gitu menggoda gitu ya Wuh guys Nih ini langsung aja nih aku mau ngasih ke kak Rama dulu Wow Wow Buat diriku Mas Rama pilih tulangnya sih Sama si damai kecil Nih langsung aja kita mau cobain ya guys Nih sama cikuangnya Sama cikuangnya ya Sama cikuangnya ya Bismillahirrahmanirrahim Bismillahirrahmanirrahim Makan Ini geger banget ya Jadi dia ini makanan free food yang bisa mengeluarkan rasa original Korea Betul Iya gak sih? Bener-bener Sekarang aku mencobain topoki, ramyun, sama cikuangnya Cikuangnya enak banget ya Bias banget guys Let's go Let's go? Let's go guys Yang bikin aku makin jatuh cinta Tekstur minyak gak terlalu lembek Dan gak terlalu kenyal Hmm Topoki nya lembut banget Lembut banget Begitu digigit cheese dumplingnya Hampir semua mulut aku terpenuhi dengan cheesenya Sama duck di mulut Emang dumpling keju tuh gak pernah fail guys Mau direbus, mau digoreng itu enak semua Dan ini ketemu sama bumbu koreanya Aduh Ternyata lama-lama agak lada ya Bener agak sehah guys sedikit Pedas sedikit ya Iya pedas sedikit Nah ini makanannya kedua adalah makanan kesukaan semua yang suka korea Bener Ini ada topoki guys Topoki Ini kak piringnya Oke Nah tuh Makasih Gilang Nah ini aku juga mau ambil buat aku Tuh Nah sekarang kita mau cobain ya Ini Apa Topoki nya sama si odengnya Sama odeng Kita cobain Kenapa ini selalu jadi favorit ya Jadi teman menonton dracor Iya Let's go guys Let's go Gemes banget nih sama sensasi kenyalnya si topoki ini Cita rasa dari kuahnya walaupun warnanya merah merona Tapi sama sekali gak pedes guys Makin berasa di korea Iya bener Jadi dia itu rasanya ringan ya guys Ini emang pas banget buat kalian Lobaknya juga berasa banget ya Iya Iya banget Buat kalian yang kayak kangen makanan-makanan di korea Udah aja ini Langsung banget guys Pesan Bumbu merahnya ini bener-bener terselimuti dengan sempurna ke kue berasnya Nah ini menu ketiganya ada ramyun jige Nah kalau kita disini bisa lihat ya Ini tuh udah kayak ada tangung susunya gitu Tuh Hmm teman rumahnya aja udah kayak ngerengseng banget guys Disrengseng sawah Disrengseng sawah tuh Let's go guys Let's go Teksturnya lebih sedikit gede dan kenyal Hmm Rasanya agak lebih gurih dari yang sebelumnya ya Ya bener Kalau sebelumnya tuh kayak Kayak pekat gitu yang ini ya Ya pekat banget ya Sebelumnya tuh agak manis asam Jadi bener-bener gurih banget endul Endul banget Dan ini ya topping si tahunya ini Emang bener-bener cocok banget sama bumbu yang rasanya kayak gini ya Pas Pas banget mie nya Rumput lautnya gitu guys di atas atasnya Jadi kayak makin asin-asinnya tuh dapet banget Ya bener Let's go Let's go Let's go Pantes ya Ternyata banyak banget jajanan Korea yang harganya murmer abis Tapi rasanya gak kaleng-kaleng Are you working with you? Are you working with you? Let's go